bersama lagi dengan aris kamera hari ini kita akan melihat panen kepiting ramba nanti kita lihat guys bagaimana cara panennya dan berapa hasil yang kita dapat oke langsung aja kita dengar video ini ini kita ketemukan Pak Ali Pudin dulu yang mau panen rambanya berapa peta mau dipanen ini pak satu aja jangan pergi lah caranya panen guys ini ini buka pembungan airnya kebetulan yang mau panen ini ada dua keramak kepiting yang tadi baru dibuka pintunya Pak kaki Pudin ini kita mau ke tempatnya Pak Arifin guys karena boleh sudah ini sudah dibuang sudah kering kita mau lihat kita sudah sampai di kerambanya Pak Arifin seperti ini seperti ini model kerambah karena sudah keringis ini 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 kita lebih dekat lagi woi besarnya woi 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 terlalu besar guys boleh boh ngeri hati-hati hati-hati woi gude wadah deh deh apa kasih kesini Pak ya kesini ya woi selesai sini ya ya sarnya guys mantap Pak oke sudah besar geret tadi yang barusan ditangkap di kayu tunggul tadi ini guys itu tunggulnya masih di di keremo lagi oleh Pak Arifin kayaknya ada lagi nih guys intinya beklah sama Pak Arifin Arifin harus menggunakan kayu biar bisa diambil cuci dulu guys ini harus dicuci lagi yang satu nih melawan besar lumayan besar harus punya teknik oh dua didapet guys ya lihat sini angkat dua angkat dua mantap oke lumayan gini guys piting yang di kerambahnya Pak Arifin ini panen seperti inilah guys cara mereka panen kalau sudah airnya sudah surut ya orang turun ke bawah kalau bilang orang sini makaremo itu meraba-raba di lumpur merasa dimana ada belakang kepiting disentuh nah seperti yang kita lihat ini guys ya sekaligus dua yang ditangkap Pak Arifin hehehe 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 dicuci ya disitu hehehe mantap mantap bos mantap terus berlanjut hehehe 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 jadi kalau sudah panen begini guys kapitingnya turun ke wilayah parit parit kecil yang masih ada dengan air hehehe mantap hehehe hehehe berapa lama Pak Arifin di kepitingnya dipilihara di dalam kerambah baru dipanen seperti ini ini 17 hari 17 hari iya segini sudah gede ya memang gede memang ke dikasih masuk iya oh gede memang gede memang oh gede memang oh gede sudah gede guys cuma 17 hari baru dipanen Pak Arifin kenapa tidak gunakan sarun tangan biasa nyangkuk nyangkuk oh nyangkuk biasa dijepit kita kalau pakai sarun tangan oh biasa dijepit ya kalau pakai sarun tangan hehehe apa yang dirasakan Pak Arifin ha kok bisa dia tahu tidak kena jepit-jepit gitu ya oh tidak akan dari goyangnya oh dari goyangannya hehehe ternyata yang panen kerambah hari ini guys ada tiga kerambah kepiting kita melihat satu persatu untuk Pak Arifin sudah dulu kita pindah dulu ke tempat yang lain ini kita ke pondoknya Pak Arifin mulit yang sudah ditangkap tadi guys ternyata begini kepitingnya belum diikat dibiarkan aja dulu begini nanti sekalian baru diikat mencoba ini banyak boh banyak boh 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 tinggalkan pondoknya Pak Arifin kerambahnya kita mau menuju ke tempatnya Pak Cisemang Sekarang kita berada di kerambahnya, kelihatan beliau sementara panen, jadi akhirnya agak banyak. Ush, jago ibu Haji. Mana enak Pak Haji, ada air begini apa yang tidak ada air? Bagus kalau dada ya, kalau agak sulit kalau yang mengada air begini ya. Adik saya lagi kat kepiting guys, dengan adik siapa nih? Windy, adik Windy lagi kat kepiting, ternyata jago juga guys. Adik ini lagi bantul bapaknya panen kepiting kerambah. Ini bapaknya yang panen. Adik Windy yang bagian pengikatnya. Ini ada anaknya Pak Haji Usman. Bantul bapaknya panen. Oh, dia di bawah. Oh, dia di bawah. Ternyata ikut ini hatu juga nih, gede. Ya. Secara mereka panas seperti ini. Kita lihat sekarang. Lalu masuk ke dalam lubang-lubang tanggul. Ada dalam Pak Haji? Ada. Ada ya. Lagi susah ini. Ini. Diang galik ini? Ya. Tangan pun masuk guys. Ya. Saya di bawah ini di depan. Coba ini. A7. Gede. Gede. Coba dia angkat lulu Pak Haji, baru lihat saya. Gede. Gede. Angkat lulu Pak Haji ya. Mantap. Gede. Gede. Oke. A7 nih. A7. Iya. Gede. 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 ayo, 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 ayo. ayo, 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 ayo. ini aduh sekarang bantu lagi di tempat baju semantaya di tempatnya Pak Reipin ya 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 jadi pekeram probably în uit Week kompak mereka saling membantu-bantu kalau ada yang panen yang buaya ya kalau pe jol air eh ikhih 10.000 10.000 Jumlah ya Jumlah apu Jumlah apu Ditahpaka biasa buka Buka nongselnya harga Sedung berapa bibit dikasih masa ini 67 kilo biasa bisa bersihnya berapa biasanya kalau dipaneng dua gabus dua gabus berapa kilo kiri-kiri dua gabus biasa 60 kilo tapi kalau banyak mati kalau banyak mati kurang ini hasil dari tangkapan yang didapat kita banyak Pak Yusman kalau mau gabungkan ke dalam gabus ini kita kembali ke terang banyak Pak Arifin kita mau lihat dia kita masuk ke ini Pak Arifin masih mengikat ke pitingnya guys banyak yang mau diikat pitingnya gede-gede sudah satu-satu basket pitingnya gede-gede kesungguh ini yang paling gede guys lihat ketiknya penuh dengan lumpur ini pitingnya gede sekali masya Allah ini H7 jantan ini kita ke tempatnya Pak Arifudin yang bertambung kapibah air guys Pak Agusman juga bantupan ya guys lagi ramai sini bantupannya lagi ramai sini bantupannya lagi ramai sini bantupannya berapa hari ini baru panen yang ini yang lagi panen ini 20 hari ini pas pas 20 hari ya ini p 넣고 nah aku banyak banget ini di sini di sana mati aku itu yang kecawa bawa ke sini kita jelaskan dua ini 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 nama 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 rata nama Inilah keputinnya Pali Pudin yang hasil dari kerambanya yang beliau berada di keramba beberapa hari Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Seperti itulah cara panen keramba di daerah perikanan ini guys Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk terus menikmati channel Aris Camera Dengan cara subscribe Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami Semoga ketemu lagi dengan video selanjutnya bersama dengan channel Aris Camera